Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maesah karena berkat rahmatnya persidangan pada hari ini dengan agenda pembacaan duplik oleh penaisat hukum atas terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita bisa berjalan dengan lancar sebagai menemstinya sesuai dengan jadwal yang sebelumnya tidak lupa kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besar kepada Majelis Hakim yang mulia karena telah memimpin persidangan ini dengan penuh kemandirian keseimbangan dan jiwa kepimpinan kami juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan jaksa penuntut umum karena telah sangat berupaya menjalankan kewajipannya dengan sangat amat baik untuk menemukan kebenaran formil dan material ke arah tercapainya prinsip dan tujuan hukum demi tegaknya keadilan sebelum kami menyampaikan duplik terlebih dahulu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa kami penasihat hukum tetap pada dalil-dalil yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam nota pembelaan sebagai matelah disampaikan pada sidang hari Rabu tanggal 5 April 2023 bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam nota pembelaan dianggap juga disampaikan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari duplik dalam perkara aku bahwa kami penasihat hukum dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jaksa penuntut umum dalam replik kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh penasihat hukum bahwa hal-hal dalam replik yang tidak dibahas oleh penasihat hukum bukan berarti penasihat hukum mengakuinya akan tetapi karena tidak relevan dan bersifat pengulangan yang telah penasihat hukum bantah dan uraikan dalam nota pembelaan bahwa singkatan-singkatan dan istilah-istilah hukum yang penasihat hukum sampaikan dalam duplik memiliki arti yang sama dengan yang telah penasihat hukum sampaikan dalam nota pembelaan pokok-pokok dalam replik jaksa penuntut umum dianggap dibacakan tanggapan terhadap replik jaksa penuntut umum bahwa dalam duplik ini tim penasihat hukum terdakwa menenggapi replik jaksa penuntut umum sebagai berikut satu bahwa terdakwa linda pujiastuti sudah jelas dalam persidangan dan nota pembelaan terdakwa kalau terdakwa sudah mengakui dirinya telah bersalah sebagaimana dakwaan dan tututan jaksa penuntut umum namun dalam peladoi tim penasihat hukum terdakwa kami hanya memberikan salah satu sudut pandang kehadiran majelis hakim yang mulia kalau dalam perbuatan terdakwa tersebut terdapat kondisi penyalahgunaan keadaan terdakwa yang sedang membutuhkan biaya untuk bisa bekerja berangkat ke Brunei namun justru dimanfaatkan oleh saksi Irjen Paul Teddy Minahasa untuk mencarikan pembeli sabu apabila saksi Irjen Paul Teddy Minahasa tidak menawari sabu tersebut kepada terdakwa maka tidak terjadi tindak pidana ini tidak perlu ditekankan malapetaka ini diawali dari niat jahat mensreya dan perbuatan jahat aktus reus yang berasal dari Irjen Paul Teddy Minahasa bukan dari terdakwa linda pujiastuti perbuatan terdakwa bukanlah timbul karena niat jahat dari dalam diri terdakwa linda pujiastuti sendiri melainkan yang menginisiasi perbuatan tersebut timbul karena adanya pengaruh dari Irjen Paul Teddy Minahasa dua, bahwa terdakwa dalam persidangan sudah membuka seluruh fakta dan bekerjasama baik dengan penyidik maupun penuntut umum dalam mengungkap semua fakta persidangan sehingga permasalahan hukum terkait tidak tindak pidana yang didakwakan menjadi terang beneran tiga, bahwa atas keterbukaan dan pengungkapan fakta dari terdakwa mohon agar tidak dianggap berlebihan kiranya terdakwa linda pujiastuti ditetapkan juga sebagai justis kolaborator saksi pelaku yang bekerjasama mengungkap kejahatan empat, bahwa perlu diberikan perhatian khusus terhadap kualitas tindakan terdakwa dalam memberikan pemidanan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan tindakannya berbeda antara pelaku yang berperan selaku intelektual dader dengan pelaku yang bertindak karena adanya penyalahgunaan keadaan terdakwa yang sedang membutuhkan biaya sehingga perbedaan pertanggungjawaban pidana tersebut memberikan keadilan kepada terdakwa lima, bahwa kita semua dalam persidangan ini melihat seorang ibu, seorang single parent yang kehidupannya terdampak pandemi COVID-19 seperti banyak yang dialami oleh ibu-ibu lainnya namun nasib membawa terdakwa Linda Pujastuti ke tangan Irjen Polte di Minasa yang justru memanfaatkan terdakwa sebagai seorang ibu yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahwa sangat memprihatinkan perbuatan eksploitatif yang dilakukan Irjen Polte di Minasa terhadap seorang ibu yang sedang mengalami kerentanan ekonomi dan kerentanan tersebut seringkali diabaikan oleh undang-undang narkotika oleh karena itu, melalui persidangan ini kami penesat hukum terdakwa Linda Pujastuti mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat melihat kembali bagaimana perkara ini bermula dan bagaimana kita memaknainya agar hukum bukan hanya sekedar menghukum namun juga untuk mengkoreksi dan melindungi mereka yang lemah baik secara sosial maupun ekonomi kesimpulan Majelis Hakim yang mulia jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami hormat sidang yang kami muliakan di dalam duplik ini kami menyampaikan kesimpulan yakni satu, bahwa terdakwa Linda Pujastuti telah mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum namun terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan jaksa penuntut umum dua, bahwa terdakwa Linda Pujastuti sebagai saksi pelaku sudah membantu dan bekerjasama dengan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap semua fakta persidangan sehingga permasalahan hukum terkait tindak pidana yang didakwakan menjadi terang-benderang sehingga layak kalau terdakwa Linda Pujastuti ditetapkan sebagai justice kolaborator saksi pelaku yang bekerjasama mengungkap kejahatan sebagaimana SEMA nomor 4 tahun 2011 permohonan bahwa setelah membaca seluruh uraian dalam duplik kami ini semoga keadilan masih ada untuk terdakwa Linda Pujastuti kiranya dipalu hakim yang mulia akan menoreh sejarah penegakan hukum yang berpihak kepada rasa keadilan sebagaimana permohonan kami sampaikan dalam pledoi dan nota pembelaan penesat hukum terdakwa atas nama Linda Pujastuti alias Anita terima kasih yang mulia saya Yasir Neneyama saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya